Saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Ini tersangkatlah ditahan dan sedang menjalani proses hukum. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga memerkosa para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor, Timur Laut sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga merekam video aksi kekerasan seksualnya yang dijadikan alat untuk mengancam para korban. Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke kota Kupang. Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 diantaranya anak-anak dan 4 lainnya adalah perempuan dewasa. Awal mula kita terima laporan 6 orang korban, namun setelah didalami lebih lanjut update terakhir korban sudah 14 orang. 14 orang ini terdiri dari 2 kelompok, yang kelompok anak-anak sebanyak 10 orang, kemudian yang korban dewasa 4 orang. Dari 10 orang anak yang menjadi korban, 9 diantaranya adalah korban persetubuhan, yang satu menjadi ranah ITE karena hanya melalui chat WhatsApp dikirimkan gambar-gambar porno, gambar-gambar vulgar.